Adil, Pilkada adalah masa lalu, Jabat Juara adalah masa depan. Kami tidak akan membeda-bedakan, semua rakyat akan kami urus-urusan hidupnya. Mau itu memilih kami, mau itu daerahnya tidak menang, tidak akan kami hitung. Bapak-Ibu, mulai hari ini semua masalahnya, aspirasinya akan kami penuhi, kami penuhi. Karena surga nerakanya, pemimpin ada pada adil dan tidaknya dalam keputusan. Kalau adil seorang pemimpin masuk surga duluan, kira-kira begitu, juga sebaliknya. Bapak-Ibu, hari ini hari istimewa, kita menghadiri acara serah terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Dari penjabat Gubernur, Bapak Muhammad Iryawan, kepada kami, saya atas nama pribadi sekali lagi, walaupun Bapak bertugas di waktu yang singkat, tadi paparan-paparannya luar biasa, bahkan banyak gagasan-gagasan baru atas nama kami, pimpinan baru, kami mengaturkan. Terima kasih, yang kedua mengaturkan doa di penugasan yang baru, yang ketiga, Bapak jangan jauh-jauh dari Jawa Barat, Bapak lahir besar sekolah di sini, di Jakarta hanya kumpang waktu saja, tapi saya yakin hatinya dan pikirannya selalu ada di Jawa Barat. Jadi terima kasih, mohon selalu bergabung bersama kami. Hadir di sini tentunya saya ucapkan terima kasih kepada istri saya, yang mungkin mohon maaf tadi MC, saya tidak bisa bawa ke depan, karena baru selesai operasi, sehingga tidak bisa berdiri lama, berjalan terlalu jauh, bahkan di pelantikan kemarin pun harus dengan kursi roda. Mohon maaf tidak bisa mendampingi. Hadir bersama keluarga di sini, juga mewakil PAU, hadir istri PAU, bersama ibu keluarga dari Tasikmalaya, dari Manonjaya, Alhamdulillah. Penduduk Jawa Barat, Bapak-Ibu, terbesar se-Republik Indonesia. Jumlahnya 48 juta. Mungkin dalam sekian tahun, siap-siap 50 juta. Orang Jawa Barat ini hobi bikin anak. Kemana saya pergi, tingkat ekonominya apa saja, anaknya banyak. Jadi masalah terbesar kita adalah jumlah penduduk yang harus kita layani kebutuhan. Penduduk Jawa Barat adalah dua kali penduduk Malaysia, dua kali penduduk Australia. Jadi kompleksitas mengelola Jawa Barat setara dengan kompleksitas mengelola dua kali negara Malaysia, kira-kira begitu. Oleh karena itu, Jawa Barat ini harus istimewa. Lima tahun ke depan, kami harus bersemangat menjadikan Jawa Barat provinsi terbaik, terhebat terdepan di Indonesia. Zaman baru, pemimpin baru. Zaman baru, cara baru. Kita menawarkan cara-cara yang baru menghadapi tantangan-tantangan zaman yang baru. Saya dan Pak Uru akan melanjutkan yang baik dan sudah terbaik oleh Pak Ahmad Heriawan dan Pak Deddy Mizuan yang dalam kesempatan ini saya tolong sampaikan salam kami, hormat kami kepada mantan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya. Kami akan melanjutkan perbaikan-perbaikan aspek-aspek yang mungkin belum sempurna. Visi kami berdua sengaja dipilih terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin. Kata juara artinya SDM kita harus yang terbaik pendidikan. Harus terbaik daya saik ekonomi dari kita semuanya. Kami punya banyak cara itulah yang kami tawarkan kepada rakyat Jawa Barat. Lahir batin artinya kami tidak hanya akan membangun infrastruktur fisik saja kami ingin membangun manusia-manusia yang religius manusia-manusia yang pancasilais manusia-manusia yang toleran manusia-manusia yang kompetitif. Oleh karena itu ada lima nilai yang akan kita bawa jadi kalau ditanya apa kualitas manusia Jawa Barat kalau kita lihat seorang sosok orang Jawa Barat kita lihat dia orangnya religius. Kalau dia muslim dia ahli ibadah harus kelihatan. Kalau dia kristen dia ahli ibadah di gereja dan di bidangnya religi masing-masing. yang kedua saya ingin membangun Jawa Barat sebagai provinsi yang warganya paling bahagia. Ini abstrak tapi penting Jawa Barat rankingnya masih lima di bawah urusan kebahagiaan. Maka kami berdekat dalam lima tahun bahagia itu ada ukurannya ada indeksnya. Rumus kami di Bandung dan ditastrikan insya Allah akan kami bawa ke Jawa Barat kami juga punya nilai kepemimpinan adil. Kita ada program menggratiskan semua urusan untuk mereka yang golongan ekonomi lemah. Jadi adil itu adalah bukan sama rata. Saya anak saya SMA kalau digratiskan menurut saya tidak adil karena saya mampu. Tapi bagi mereka yang ekonomi tidak mampu patutlah kita bantu. Dalam agama Islam adil itu menempatkan segala sesuatu sesuai tataran. Gajah besar piringnya besar gajah kecil makan di piring yang kecil. Mereka yang butuh bantuan mustahil kita bantu mereka yang tidak butuh bantuan tidak perlu di Samarata. Mudah-mudahan konsep proporsional berkeadilan ini bisa terwujud. Dalam nilai religius kami juga mohon dibantu. Terima kasih Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mohon kami dibimbing Pak bagaimana kami menyelenggarakan menyelenggarakan ini dengan nilai-nilai religius yang baik. Kadang-kadang kehebohan atau perang hari ini datang dari Lisan Jadi kami juga mohon dibimbing bagaimana menjaga Lisan karena Lisan ini adalah dalam Imam Gozali riwayat senjata paling mematikan itu bukan pedang bukan pisau bayuan tapi Lisan Lisan ini bisa bikin perang Lisan ini bisa mendamaikan Lisan ini bisa mensahkan saya terima nikahnya Atalia Praradia sebagai istri sah Lisan juga bisa menceraikan Lisan juga jadi menurut saya kepemimpinan Jawa Barat dan Indonesia di masa depan juga harus dimulai dari kedewasaan menyampaikan Lisan saya titip para kiai para ulama tolong ingatkan kami menjaga Lisan kita paham di provinsi sebelah gara-gara Lisan menjadi sebuah dinamika yang apinya berkobar sampai hari kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati lima visi yang kami tawarkan yang pertama membentuk manusia Pancasila yang bertakwa jadi tadi ketuhanan yang Maha Esa itu nomor satu sila pertama maka kami pun ingin memastikan Tanah Jawa Barat semua tegak dalam semangat Pancasila Pancasila harga mati Pancasila kesepakatan orang tua kita Pancasila harus direvitalisasi caranya dari survei politik tahun lalu ada sekian persen payuan yang tidak meyakini Pancasila di Jawa Barat sebagai dasar ini bahaya Pak Kassai dan Pak U sudah bertekad bikin cara baru kami akan turun kami akan bikin program budaya misalkan wayang dengan tema Pancasila kami akan turun sebagai pemimpin yang menjadi wasip kepada mereka mereka yang sedang bertengkar berseteru kira-kira begitu kami tidak akan lagi menjadi pemimpin yang membiarkan masyarakat para sehat sendiri membereskan sendiri tanpa musyawarah yang ditengah yang ditengahi oleh pemimpin nah itulah komitmen nomor satu dari fisik kami yang kedua kami ingin melahirkan manusia Jawa Barat yang berbudaya saya dua minggu lalu menginap di Badui Dalam tidur di rumah bambu tidak ada listrik tidak ada koneksi mandi di sungai dan sebagainya tapi nikmat sekali nilai-nilai budaya bisa dipertahankan oleh karena itu kami bertekan harus ada pusat-pusat budaya di setiap daerah jadi bagi kepala daerah yang tidak punya pusat budaya kalau di Bano ada sampel wujul lah kira-kira begitu kami gubernur sudah menyiapkan anggaran di Bogor ya di Banjar di mana-mana kalau turis datang atau anak-anak ingin belajar tentang budaya itu tempatnya ada megah dan mewakili siapa kita yang kedua kami ingin dalam misi kedua ini selain manusia berbudaya adalah manusia yang berkualitas produktif Bapak-Ibu ada studi dari McKenzie di Inggris bahwa Indonesia akan menjadi negara terhebat nomor tiga di dunia tahun 2045 syaratnya tiga kalau tiga ini berhasil mimpi sampai kalau tiga ini tidak berhasil mimpi tidak sampai syarat pertama ekonomi jangan turun dari 5% maka tugas kita di Jawa Barat memastikan inflasi sedikit dengan infrastruktur yang tadi Pak Iwan sampaikan memastikan desa tidak tertinggal para rindah ke kota hijrah maka ada program satu desa satu perusahaan ada program pesantren satu produk ada program ekonomi digital pertanian maksudnya agar terjadi kekuatan ekonomi terjaga 5% sampai 2045 itu rute pertama Indonesia juara ketiga terbaik dunia syarat kedua menurut studi itu kalau Indonesia mau sampai menjadi negara terhebat nomor tiga adalah sosial politik harus kondusif tanpa kondusifitas sosial politik tidak ada mimpi yang tercapai tanpa kondisi sosial politik Bapak saksikan negara suriah sekarang boro-boro mau membangun boro-boro mau tertijab boro-boro mau paripurna boro-boro mau selfie tidak ada Afganistan sama jadi syukuri nikmat berbangsa bernegara yang damai Jawa Barat ini dengan silih asah silih asih asum silih wawah fabi'ai ala irubikum hatu kaziban wahai rakyat Jawa Barat nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan negerinya indah amin nahi libir mojang yang galeri seperti istri saya ekonomi terjaga korkom mindanya juara tinggal dijaga tinggal ditingkatkan menjadi masyarakat termaju di Indonesia bahkan yang berikutnya dalam isi kedua adalah pelayanan publik di Jawa Barat harus yang terbaik sebagai mantan wari kota Bandung saya akan menghibahkan seratusan aplikasi kepada semua daerah gratis demi pelayanan yang lebih baik aplikasi kami sudah digunakan KPK untuk pemberantasan korupsi digunakan mensesnek untuk aplikasi tentang kinerja birokrasi digunakan di banyak kota kabupaten dan seterusnya inilah kesempatan dalam waktu satu tahun kualitas pelayanan kita harus baik menjadi akuntabilitas yang nilainya A saya titik ke Pasegda tidak hanya Jawa Barat dan Bandung tapi seluruh 26 kota dalam waktu satu tahun saya bertekad menjadikan pelayanan publik kita terbaik di Indonesia misi yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan kita bangun bandara-bandara baru selain di Sukabumi ada proposal bandara di Karawang ada proposal perbaikan bandara di Pangandaran ketulah saya mohon dibantu pemberatan pembangunan ada di misi ketiga Jawa Barat maju di sisi tengah ke utara tapi betul waktu kampanye saya datang ke selatan Hariwang kasihan dari SDM segala rupa maka kami berpekan membuat cara-cara baru sampaikan salam kami dari gedung sate kepada warga Jawa Barat Selatan Insya Allah lahir tadi 5 tahun kita akan membangun dengan kecepatan yang secepat-cepatnya saya mohon sebuah wacana dengan anggota Dewan ini teorinya Bapak Ibu anggota Dewan penduduk Jawa Barat 48 juta tapi daerahnya hanya 27 Jawa Timur penduduknya lebih sedikit 40 jutaan tapi daerahnya 38 Sumatera Utara penduduk Nangan 12 juta atau 10 juta daerahnya 33 jadi penduduknya banyak daerahnya sedikit maka jangan heran kalau ada orang ngurus KDP 8 jam karena jauh mending memberes sehari balik lagi 8 jam habis 2 hari untuk urusan sederhana jumlah daerah ini menentukan jumlah uang dari pusat karena uang dari pusat itu berbanding lurus dengan jumlah daerah karena Jawa Timur jumlah daerahnya 38 sementara Jawa Barat hanya 27 itu uang dari pusat kalau dibagi rata kejumlah per kapital per penduduk satu orang di Jawa Timur dibiayai oleh negara 1 juta rupiah untuk hidup orang Jawa Barat bukuk hanya 600 ribu karena daerahnya sedikit jadi bagaimana kita bisa bersaing orang dibekali 600 ribu melawan orang yang dibekali 1 juta maka pemekaran wilayah-wilayah harus menjadi agenda politik penting kita harus sampaikan kepada siapapun calon presidennya bangga itu masing-masing bahwa Jawa Barat harus punya presur politik kita jangan hanya menerima pasrah ya pada saat kontestasi nasional kita harus punya daya tawar seperti nasihat Bandidi Turmuji kepada kami di berbagai kesempatan bahwa orang Sunda orang Jawa Barat khususnya harus punya daya tawar politik nah salah satunya adalah keadilan keadilan untuk dimekarkan sehingga rakyat yang diurus bisa berubah contoh kecil Kabupaten Bogor penduduknya 6 juta hanya diurus satu bupati 50 anggota dewan di Bali penduduknya sama 6 juta diurus 10 kepala daerah 500 anggota dewan jadi orang Bali lah pasti kualitasnya jauh lebih tinggi dan lebih leken diurus ketimbang warga Kabupaten Bogor kira-kira begitu nah ketidakadilan politik inilah yang akan kami perjuangkan dalam 5 tahun ke depan buhina mohon wacana ini kita seriuskan sebagai hadiah inilah cara cepat menjadikan Jawa Barat nomor 1 kemudian dalam misi ketiga juga tata ruang yang berkelanjutan kami sudah fokus dengan PAU sungai Citarum itu krisis yang beken negatifnya itu sampai internasional kalau dalam bahasa Inggris terkenal positif namanya famous I'm a famous person kira-kira tapi kalau bekennya negatif namanya notorious jadi sungai Citarum itu notorious kira-kira begitu terkenal karena negatifnya karena itu kami ingin dengan cara-cara baru sungai Citarum dalam 5 tahun ke depan dibantu Pak Iwan nanti dukungan dari pusat kita maksimalkan kembali bersih termasuk rencana wacana besar-besaran kita ingin ada mempindahkan seluruh pabrik-pabrik itu tidak ada lagi di Citarum pindah ke pusat industri baru di daerah Majalengka sehingga bedol desa ini konsep besar yang tidak mudah tapi kalau berhasil ini bisa membuat sungai itu kembali lagi menjadi kehormatan Jawa Barat kira-kira misi yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan daya ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui teknologi dan kolaborasi dan pusat-pusat inovasi ini artinya kita akan memanfaatkan pusat-pusat ibadah sebagai tempat ekonomi juga tidak hanya tempat ibadah kita untuk umat muslim ada kredit mesra Pak Iwan cukup ke masjid tanpa bunga tanpa agunan tanpa harus kekuatan tanpa harus kebang sehingga masyarakat dimudahkan dalam urusan ekonominya kita akan membagikan HP-HP kepada Kepala Desa kepada Ketua-Ketua RW si HP yang smartphone itu itu akan menjadikan mereka sebagai agen dari pembangunan yang digital kira-kira sehingga aspirasi bisa langsung sehingga curhatan bisa cepat memperdagang pertandingan bisa lewat HP-nya nah inilah mimpi Jawa Barat sebagai provinsi digital Indonesia jadi ini juga mohonan didukung oleh Dewan agar Jawa Barat terrevolusi melalui digital bisa kita lakukan dengan cara sederhana saya juga memimpikan satu teknologi saja produksi Jawa Barat saya ke Jerman semua buatan Jerman saya pergi ke Jepang semua buatan Jepang saya ke Tiongkok semua buatan Tiongkok dari karpetnya dari HP-nya dari ininya pulang ke Indonesia tidak menemukan buatan Indonesia yang melekat motor-motor dari Jepang HP-nya Korea TV-nya Jepang AC-nya buatan Sina apa yang kita banggakan maka dalam 5 tahun ke depan saya titip ke ahli-ahli teknologi hadiahkan kami satu teknologi yang membanggakan saya bilang gak usah tidak usah mobil atau apa yang agak repot cukup ada HP smartphone buatan Jawa Barat itu harus hadir dalam di mana jadi suatu hari Bapak-Bapak kita reuni lagi kalau bisa HP-nya nanti sudah berganti dengan HP produksi Jawa Barat kira-kira begitu lah pirangnya HP kira-kira masih bisa tapi dengan HP saya akan merevolusi cara berkomunikasi cara berdagang dan lain sebagainya yang terakhir misi kelima adalah pemerintahan yang inovatif dan pemerintahan yang kolaboratif Bapak-Ibu Sumatera Selatan APBD-nya hanya 10 triliun bantuan dari pusat 30 triliun kenapa jargong melobi kira-kira Jawa Barat 30 triliun kita sedikit bantuan dari pusat jadi kita bertekad 5 tahun ke depan Pak Ali Hassan bantu kita untuk melobi lobi pusat agar Jawa Barat jangan hanya jadi keset saat pemilihan kepala daerah atau pilpres kita harus terhormat kita harus minta lebih banyak sesuai dengan jumlah penduduk jangan dipuji-puji saat urusan politik konstituen terbanyak tapi urusan minta-minta kita di kesampingan kalah oleh provinsi yang jumlah penduduknya sedikit dengan APBD yang sedikit 5 tahun ke depan kami dan anggota Doan mari kita banyak meminta hak kita sebagai provinsi terbesar yang banyak penduduknya di Jawa Barat kami mohon dukungannya lupakan urusan warna partai kita bersama-sama sebagai eksekutif bersama-sama sebagai legislatif membangun Jawa Barat dengan cara baru dengan hal dan inovasi baru dalam kolaboratif artinya saya tidak akan banyak mendikte kepada para kepala daerah kami ingin kolaborasi karena rakyatnya sama apa yang diinginkan rakyat kota Bogor curhatnya bisa juga langsung ke saya oleh karena itu Bapak Ibu mau apa selama 5 tahun mari kita ngobrol bisa dengan tadi secara digital atau kita rutinkan saya berjanji 5 tahun ke depan para kepala daerah kurang kumpul ngariung mancing 3 bulan sekali luangkan waktu bereskan miskomunikasi bereskan kakehel bereskan salah persepsi saya ingin membangun itu yang tidak saya dapati di 5 tahun terakhir saya ingin membangun hubungan batin antara gubernur dengan kepala daerah kita tidak ada atas bawah kita setara sama-sama ngurus rakyat sama-sama ngurus umat jadi mohon kalau jangkasir nanti kita rajin memotoran ke Garut ke Rancabuaya ke Parudi apapun lah caranya mah kita kita relax bapak ibu yang saya hormati itulah rencana-rencana visi-misi cara-cara baru dan saya mohon doa restunya saya dan Pak U mulai besok akan ngantor di gedung sate mungkin seminggu pertama berkeliling mencoba memahami berkenalan dengan semua instansi mohon izin nanti kami mampir ke Kodang mampir ke Mapoda ke kantor Kejati ke Pengti dan sebagainya saya izin Pak Guiban Pak Sundar nanti saya bersilaturahmi kepada ketua-ketua partai kepada seluruh-seluruh daerah kami akan silaturahmi dulu setelah kami paham kami dan Pak U akan upgrade kira-kira jadi wartawan boleh kutip semangat pasangan rinduan kami adalah ngabret dalam lima tahun ke depan jadikan istilah ngabret sebagai semangat gak boleh lelet harus ngabret kira-kira doa dari seluruh rakyat Jawa Barat dan Bapak Ibu sangat kami tunggu kami sudah berazam kami sudah bertekad selanjutnya kami bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak kami ciptakan jinn dan manusia kecuali beribadah saya dan Pak U sudah niat setiap tanda tangan kami niatnya ibadah setiap menit yang kami habiskan niatnya ibadah setiap kami bertemu warga berinteraksi yang ambil keputusan niatnya ibadah mudah-mudahan dengan Allah selalu mengawasi kami dijaga untuk selalu amanat istiqomah tidak tergelincir terhadap hal-hal negatif yang melanggar aturan normal dan hukum itulah semangat kami doakan kami sehat walafiat doakan kami selamat dunia dan akhirat terima kasih itu yang bisa saya sampaikan wallahul muwafiq ila kwamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih